Novi harus bayar 3,7 miliar untuk beli lagi rumah bersejarah bagi dualisme arema. Hendrawati Enda Noveni harus kehilangan rumahnya, wanita yang akrab di sapa Novi ini harus merelakan pengadilan negeri kota Malang mengeksekusi rumah seluas 424 meter persegi tersebut, selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Proses eksekusi berlangsung aman dan kondusif, tidak terlihat adanya perlawanan dari termohon eksekusi selaku pemilik rumah. Sesuai kesepakatan, aset rumah tersebut senilai 3,75 miliar, Yohanes mengajukan angka tersebut dengan perincian nilai lelang 2,4 miliar, biaya pajak, biaya balik nama, biaya gugatan di PN, dan kepengurusan sertifikat tanah. Kuasa hukum Novi, Faris Aldiano Modal mengatakan pihaknya tetap akan berupaya membeli kembali rumah tersebut. Kami tetap menghargai putusan hukum, namun kami tetap berupaya untuk membeli bangunan itu kembali, kata Faris kepada SuryaMalang.com. Gandeng Pertamina, Arema FC dapat fresh money. Meski performa Arema FC di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 tak kunjung membaik, Singo Edan justru mendapatkan sponsor baru di paruh musim ini. Arema FC secara resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN, Pertamina dengan durasi waktu selama semusim. Manager bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakit mengatakan, Arema FC mendapatkan fresh money hasil dari kerjasama dengan Pertamina. Ia bentuknya fresh money, yang jelas cukup untuk biaya operasional tim, persiapan untuk musim depan, hingga perbaikan di lini bisnis kami, ucap Munif. Sebagai timbal baliknya, logo Pertamina nantinya akan terpampang di jersey Arema FC pada musim ini. Serta terpampang di media sosial hingga e-board ketika tim Arema FC sedang bertanding di dalam stadion. Ia cuma itu saja yang mereka inginkan, karena prosesnya ini melalui diskusi dan pembicaraan mengenai apa saja potensi-potensi yang bisa menjadi nilai lebih dari kerjasama antara kedua pihak, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.